Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Sofion Ronyi Di video kali ini Saya akan review bahas Tentang MBR Menggunakan Stakedown 12amper Oke jadi Ada di video-video yang lain itu Yang menggunakan Modul HsTable Tapi disini saya akan menggunakan Ini Modul Backconverter Stakedown Selain kita menggunakan Ini Modul ini Sekaligus Sama Ampere Polo ampere Digital Dan juga menggunakan SMPs Bekas charger laptop Modul HsTable Sebagai supply nya Dengan spesifikasi 19pdc 3amper Ya 3amper Modul yang mana Bentar teman Iya Output 19pdc 3amper Kelebihannya itu Dia bisa Bisa kita atur Arusnya Kita bisa mengatur Arus Arus maksimalnya Dia punya Lampu indikator Sebagai penanda Kalau Arus maksimal Yang digunakan Telah mencapai Titik puncak Dia akan Berubah Warna Menjadi Merah Itu ya Dan Bagusnya juga Ini Dia juga Ampernya Yang main besar Untuk ditambah Untuk Dihandle Terus kemudian Di video ini Saya akan Bahas juga Sekaligus Pemasangannya Tapi Tidak merakit Di box Cuma Pemasangannya Penginstalasiannya Dan juga Bagaimana Memahami Pemasangan MBR ini Dan Satu lagi Teman-teman Supaya teman-teman Tahu MBR ini Jadi kayak Dia tuh Lebih dari Power Supply Kenapa? Karena Kalau di Power Supply Itu rata-rata Dia Konstan Konstan Misalkan 12 2 Amper Gitu kan Tapi kalau disini Ini bisa kita atur Bisa kita atur Arusnya Yang maksimal Untuk Dikeluarkan Beberapa Itu bisa kita atur Dan tegangan Main Main kita gunakan Itu bisa kita atur juga Itu lebihnya Makanya Saya bilang Lebih dari Post-Supply Dan Nanti kita akan Lihat Bagaimana Ada Ganasnya MBR ini Oke teman-teman Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan Di subscribe dulu Biar teman-teman Dapat Video-video Yang lainnya Juga Supaya Bermanfaat Oke teman-teman Assalamualaikum Kita akan lanjutkan Oke teman-teman Sekarang kita akan Lanjutkan Gimana Pemasangannya Sebelum itu Disini Kita lihat Di Bag compare Tanya itu Ada Out sama In Min plus Min plus In negatif Out min Out plus Disini In ini Masuknya Tegangan Supply Untuk Men-supply Nanti Outputnya Ini Untuk Keluarannya Oke Bagaimana Dengan ini Kita lihat Disini Nah Ini Teman-teman Ini Kan Ini In Oke Bisa Jum Dikit Nah Ini Sudah Ya In Out Oke Kita balik Nah Disini In In Positif Disini Ini Positif Negatif Jadi Yang Positif Ini Masuk Sebagai Pen-supply Untuk Yang akan Nanti Diatur Disini Diatur Disini Terus Plus Minus Masuk Kesini Yang In Kemudian Untuk Yang Ini Jadi Teman-teman Untuk Memahami Pemasangan Kayak Gini Biar Teman-teman Tidak Mesti Harus Lihat Rangkaian Harus Dipahami Sederhananya Gini Setiap Modul Itu Dia Harus Punya Istilahnya Sebagai Nyawanya Tegangan Atau Sumber Tegangan Misalkan Disini Hitam Sama Merah Ini Untuk Tegangan Benda Ini Supaya Dia hidup Kalau Yang Kuning Ini Ini Untuk Pengukur Tegangan Atau Polmeternya Nanti Yang Dua Ini Ini Untuk Amper Meter Oke Kalau Dilihat Disini Saya Sudah Gambarkan Yang Merah Ini Dia Di Paralel Sama Positif Ini Yatu Yang Negatif Juga Sama Masuknya Kesini Oke Semoga Bisa Dipahami Teman-teman Terus Kemudian Yang Ini Anggep Yang Kuning Yang Biru Ini Anggep Yang Kuning Ini Masuknya Ke Tegangan Untuk Mengatur Tegangan Eh Bukan Untuk Mengukur Mengukur Tegangan Keluaran Disini Nah Kayak Gini Yang Kuning Ini Untuk Mengukur Tegangan Disini Terus Kemudian Yang Yang Besar Ini Untuk Amper Arus Ini Kenapa Dia Ukurannya Besar Karena Dia Arus Yang Bisa Di Handle Lumayan 12 Amper Terus Disini Dia Masuknya Di Min Jadi Di Positif Dulu Lewat Di Positif Nah Nanti Dibacalah Disini Arus Masuk Kesini Jadi Disinilah Tempat Nanti Beban Beban Itu Akan Kita Pasang Gitu Oke Teman Sekarang Saya Akan Langsung Pasang Aja Gimana Cara Instalasinya Langsung Instalasi Aja Kita Pasang Disini Yang Masuk Adalah Disini PCC Sama Sama Dapat Sumber Tegangan Dari Ini Bunda Ini Nanti Teman Teman Di video Di video Yang Lain Saya Akan Buat Lagi Untuk Saya Pasang Di Box Tapi Box Nya Nggak Saya Beli Box Karena Ada Box Bekas Power Supply Itu Saya Akan Rusak Dan Ambil Box Saya Rusak Karena Power Supply Kurang Bagus Jadi Saya Isi Mesin Itu Pake MPR Aja Eh Copot Sorry Aduh Oke Ini Sampai ya ya positif masuk ke sini ke input ya udah sekarang kita ini kita lihat di sini di positif yang ini yang ini masuk di negatif ini kemudian kita akan ambil dulu ini adalah angkuning ini untuk polmeter untuk mengukur tegangan keluaran kalian pasti tau dong pemasangannya kan paralel kalau untuk mengukur tegangan kalau yang harus itu di seri oke seperti ini temen-temennya ini masuk di sini oke teman-teman ini bisa diperhatikan kan yang ini yang out ini outputnya yang ini ya terus yang kuning ini untuk mengukur tegangan di sini di keluarannya ini nah terus ini arusnya dari sini dia masuk terus di karena dia di seri dilewatin dulu ini untuk di detek arusnya berapa seperti itu ya di seri oke teman-teman udah siap sekarang kita akan coba kita akan coba anda ini oh iya teman-teman lupa yang ini untuk mengatur tegangan yang ini untuk mengatur arusnya ya arus maksimal arus yang akan kita gunakan maksimalnya berapa kita atur di sini ini untuk tegangan keluarannya ya ya nanti kalau teman-teman mau pasang di box teman-teman ganti ini dengan potensi meter oke besok di video saya yang lain akan saya buat untuk kita pasang di box oke 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 sekarang kita akan coba colok kita akan colokkan saya lagi ada buat sesuatu soalnya oke ini kita akan coba colok oke sudah ya nah sudah nyala ini juga sudah nyala tegangannya 6V oke oke teman-teman mungkin saya akan tampilkan yang ini aja kita akan coba passwordkan nah disana dia nyalanya merah, itu sebagai penanda kalau harus puncak atau harus yang sudah disetting disini itu mencapai maksimal makanya kayak dia protect gitu lah ini bisa kita atur berapa tadi 1,7 kita akan coba naikkan teman-teman kita akan coba naikkan nah kita putar sedikit aja tadi udah capi 2,7 gitu teman-teman ya insyaallah video ini semoga bisa dipahami saya akan coba naikkan lagi coba naikkan lagi coba naikkan lagi lihat yang biru yang di atas itu tegangannya yang biru itu arusnya 2,7 3,3 3,9 4 4 4 amper jadi itu enaknya teman-teman ya kita pakai MBR ini kita bisa mengatur arusnya arus berapa yang maksimal yang bisa dikeluarkan itu bisa kita atur supaya tidak merusak perangkat ketika kita mencoba sebuah perangkat ya untuk tegangannya teman-teman kita akan coba naikkan disini ya 6, dan enaknya juga ini dia tidak langsung loncat dia bertahap menggunakan sedetil sedetil mungkin lah sedetilnya nah 8, 4 nah itu ya 109 kita akan coba terus naikkan 12 13 14 15 mungkin sampai sampai PCC ya karena ini step down bukan step up hanya bisa maksimal sampai segini sampai 19 oke waduh waduh bisa obeng deh kayaknya ini bisa bisa obeng ini juga bisa hidupkan HP teman-teman udah saya coba hidupkan handphone pakai tegangan parton hidup karena arusnya besar teman-teman oke saya akan coba kasih beban kita akan lihat bagaimana bagaimana dia melakukan arus besar sampai membakar lah saya pakai yang 3 pol 3,5 ambil resistor saya akan coba ambil resistor kita akan kita akan coba sekarang gunakan resistor aduh saya gunakan tegangan 9 volt ini resistornya kecil ya ya sesuai hukum oh putus saya akan coba puter beban kipas saya akan coba beban kipas oke teman-teman saya akan coba beban kipas saya cabut dulu ah kipas ultra kipas di oke teman-teman sekarang kita akan coba menggunakan kipas kita akan coba wih kenceng sekali wow kenceng banget nah ini teman-temannya kenceng banget dan itu juga kita pakai penangan 12 oke teman-teman sampai sini dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe karena di channel ini masih banyak pembahasan yang lainnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax